ini loyangnya yang saya pakai masing-masing beda ukurannya yang ini 28 x 13 x 13 terus yang loyang yang satunya ini 25 x 12 x 12 nah setiap kita mau masukkan adonannya di loyang itu biar fast ada rumusnya teman-teman jadi tidak sembarangan kalau kita mau bikin roti tawar yang loyang terbuka sama loyang yang tertutup untuk bikin roti tawar nah disini saya akan kasih tau kalian karena ini kita bikin roti tawar yang loyang terbuka rumusnya itu 4,5 tapi kalau teman-teman mau bikin roti tawar yang loyang tertutup rumusnya 5,2 nah caranya 25 x 12 x 12 nanti hasilnya itu dikalikan 4,5 untuk roti tawar yang loyang terbuka nah kalau teman-teman mau bikin roti tawar yang loyang tertutup dikaliin aja 25 x 12 x 12 hasilnya nanti itu dibagikan 5,2 nah hasilnya itu yang dimasukin adonannya di loyang seperti itu nah teman-teman kalau misalnya kurang mengerti bisa bertanya nanti di channel youtube saya di kolom komentarnya roti tawar gandumnya sudah dingin ini siap kita potong seperti ini teksturnya cantik banget matangnya juga merata dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.